KPK sampai sekarang masih terus berlangsung di antara keempat anggota badan legislasi DPRD. Ada satu lagi yang tidak terjadwal sebenarnya, tapi saya coba review dulu. Yang tadi cukup menarik perhatian tentunya adalah kedatangan Suni Tanu Wijaya. Staff Gubernur Basuki Caya Purnama ini kembali diperiksa. Ini pemeriksaan yang kedua, di mana hari ini informasi yang kami dapatkan tentu KPK terus mendalami seperti apa komunikasi yang dilakukan Suni dengan Aguan atau Sugianto Kusuma, bos dari Agung Podomorolen. Ini terkait dengan pertemuan yang dilakukan Aguan pada akhir tahun 2015 dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Di sini peran Suni diketahui merupakan perantara antara pengusaha, DPRD untuk didengarkan aspirasinya untuk dilanjutkan kepada ke Gubernur DKI Jakarta. Jadi Suni hari ini masih terus akan didalami seperti apa komunikasinya dengan Aguan dan tentu para anggota DPRD yang dilakukan atas kerjasama dengan Muhammad Sanusi tersangka kasus pemulusan Reperda Reklamasi Teluk Jakarta. Selain Suni tentu ada empat anggota balik yang lainnya. Yang pertama adalah Mary Hotma. Ini adalah Wakil Ketua Badan Legislasi yang tadi datang paling awal, sudah diperiksa KPK dan terus berlangsung keperiksaannya sampai sekarang. Di mana Mary Hotma ini dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian tadi juga anggota Badan Legislasi lainnya ada Selamet Nurdin. Ini adalah Ketua Fraksi PKS, bagian dari Balek. Kemudian juga setelah Selamet Nurdin ada Ongen alias Muhammad Sanghaji. Dia adalah politisi Hanura yang juga diduga melakukan pertemuan dengan Aguan bersama beberapa anggota DPRD lain, bersama dengan Selamet Nurdin. Kemudian bersama dengan Aguan, bersama dengan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy dan bersama M. Taufik. Nah ini yang juga menarik selain ada agenda sembilan pemeriksaan, lima diantaranya reklamasi M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Balek hari ini datang. Meski kami tidak mendapatkan agenda pemeriksaannya, kami tadi coba konfirmasi apakah memang diperiksa sebagai adik kandungnya, saksi adik kandungnya yaitu Muhammad Sanusi. Tapi ia mengatakan baru mau memberikan keterangan nanti setelah diperiksa KPK. Dan selain itu masih juga ada satu Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari, yang hari ini juga diperiksa. Jadi total sebenarnya jika dikaitkan ada enam orang yang diperiksa terkait dengan pemulusan Raperda, reklamasi Teluk Jakarta untuk sampai siang hari ini semuanya masih diperiksa. Dan selain hari ini agenda pemeriksaan terkait reklamasi, KPK juga mengagendakan pemeriksaan lain untuk kasus QCC PT Pelindo. Sementara demikian Aris dan Syila.